oke halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Coki Rasyandaran welcome back again to my youtube channel oke kali ini di depan saya saya punya satu gadget yaitu penghangat ruangan mini dari brand Bezes kalau kalian gak tau brand Bezes kalian bisa langsung cek aja di official store nya di Tokopedia ataupun di Shopee jadi Bezes itu ngejual berbagai macam gadget seperti aksesori cell phone ataupun home appliance yang saya beli ini ini adalah penghangat ruangan mini dimana bentuknya kecil tapi dia bisa menghangatkan ruangan yang cukup besar dan cocok buat kalian mungkin yang tinggal di kotak-kotak dingin atau mungkin sekarang musim hujan udah mulai datang dan udara menjadi sangat dingin dan kalian butuh penghangat selimut tidak mempan apalagi kalian belum menikah tidak ada penghangat maka penghangat ruangan mini ini kayaknya cocok untuk kalian oke kita langsung aja ke box nya disini udah keliatan penampakan dari penghangat ruangan mini ini bentuknya kecil gak terlalu besar dan kalau dilihat-lihat dia mirip kayak pemanggang roti ya kalau di tengahnya ini ada bolongnya kayaknya dia kayak pemanggang roti tapi ini bukan pemanggang roti pastinya oke disini ada tulisan Bezes kemudian ada tulisan Household Appliance Little Warmer by Panheater Fast Heating Customers for Your Warm oke I'm so sorry about my English because I can't speak English very well oke kita lihat di belakangnya disini kayak ada display jadi penghangat mininya ditaruh di meja kalian bisa menyender di kursi dan merasakan bagaimana kehangatan dari penghangat ruangan mini ini ya kali ya kemudian disini ada keterangan jangan disentuh bagian ininya ya jadi kalau misalkan dia udah beroperasi dia pasti panas dan bagian ininya kalau disentuh pasti panas makanya kalau misalkan dipakai dijauhkan dari jangkauan anak-anak disini ada materialnya anti-flamming ABS dan metal net ini berarti materialnya kayak semacam plastik ABS kayak gitu kemudian heating methodnya PTC Keramik Sheet Heating input powernya sekitar 220V kemudian rate powernya 500W dan frekuensinya itu 50Hz brandnya BASIS ada InChinese dari Xinjiang oke tapi BASIS ini kayaknya produk yang cukup unggul dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama hampir-hampir sama kayak Xiaomi oke kita langsung buka aja boxnya oke ini penghangat ruangan mini nya oh ini kayak ponsel kayak gitu ya kayak kertas notice kayak gitu oke boxnya kita kepinggirkan terlebih dahulu nanti saya bakalan coba tes apakah memang ini bisa menghangatkan ruangan dan saya juga bakal tes ini apakah nanti tisu basah yang bakalan saya tes itu bisa menjadi kering gak dengan menggunakan ini karena panasnya cukup katanya untuk mengeringkan sesuatu kayak kain gitu kaus kaki kalau kancut kalian itu basah kalian bisa keringkan pakai ini katanya sih oke ini semacam notais kayak gitu dia tembus pandang nanti bisa kalian baca kalau kalian beli kemudian disini ada warranty card saya gak tau ini kalau misalkan garansi kemana cuman disininya ada warranty cardnya kita kepinggirkan kemudian oh disini oh ini produk baru nih ini produk baru dual wireless charger jadi ini produk baru dari basis ya oke kepinggirkan dulu kemudian disini kayak user manual yang bisa kalian baca ada tulisan inggrisnya juga ini bahasa inggris dan bahasa chines ya bahasa inggrisnya nih bisa kalian baca disini produk structure nya content nya seperti apa usage nya produk circuit diagram nya seperti apa nanti kalian bisa baca oke disini juga beratnya sekitar 520 gram nah kilo lah dia dapat oke dan ini adalah penghangat ruangan mini nya bentuknya kecil ya ini satu genggaman nih ini genggam 2 tangan lah ya kecil banget bentuknya dan materialnya ABS dia solid banget enak buat dipegang dan tidak kasar kemudian depannya kayak metal seperti itu jadi ini kalau misalkan sedang berokasi harap jauhkan dari jangkauan anak-anak soalnya kalau misalkan ini dipegang itu panasnya bener saya pernah tuh ini pas lagi beroperasi ini nih saya pegang ini wah panas langsung tangan saya kemudian disini ada tombol on off nya oke dan katanya sih di produk itu deskripsi produknya bahwa panasnya itu bisa diatur tapi saya gak lihat ada pengaturan pemanasnya ya disini ya mungkin deskripsinya salah oke disini juga ada no touch ada peringatan jangan disentuh bagian ini atau bagian atas tidak apa-apa dan disini untuk inputnya dia gak pake USB ya jadi dia langsung pake listrik jadi dia langsung input ke listrik nanti tinggal tambah adapter aja seperti ini nih tapi adapternya tidak include ya adapter seperti ini kita coba masukkan aja biar nanti langsung input oke kabelnya cukup lumayan 1 meter 1 meter lebih mungkin kabelnya di belakangnya oke di bawahnya ini kayak ada model A01B input powernya 220V kemudian rate powernya 500W frekuensinya 50Hz dalamnya itu ada keramiknya jadi sumber panasnya itu tercipta dari keramik yang di dalam ya dan ini dalam jangka waktu 3 detik kalau misalkan di operasikan dia langsung keluar panasnya misalnya belum ini sih kemarin sempat coba yang temen memang katanya seperti itu tapi saya gak tau belum coba sendiri ya kita langsung coba input aja ini ke listrik dan ini simple banget ini simple banget gak terlalu ribet kita coba untuk input ke listrik ya oke 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 ini powernya 220V dan 500W frekuensinya sekitar 50Hz oke ini udah saya input ke listrik kemudian kita coba nyalain aja ya oke satu dua tiga panas langsung beneran ini langsung panas ini saya gak mau arahin ke kamera deh kasihan nanti kameranya langsung overhead takutnya ini langsung panas ini saya saya coba untuk kasih tisu basah disini apakah dia bisa kering dengan ini oke ini tisu basahnya saya coba untuk mengeringkan tisu basah ini menggunakan penghangat ruangan mini ini oke jadi kalau kalian misalkan kos kaki kalian basah kancut kalian basah kalian bisa menggunakan ini ya sebagai pengering juga dia bisa kalau sebagai hair dryer juga kalian kalau mau coba silahkan oke dan ini cukup hangat juga ini cukup hangat jadi ruangan yang cukup besar juga dia bisa kena semuanya oke ini langsung kering nih oke ini langsung kering tuh susu basahnya sumpah langsung kering oke dan ini cocok mungkin buat kalian anak-anak kos yang tinggal di kota-kota dingin atau yang di gunung kayak gitu ya tempat-tempatnya dan butuh kehangatan kayaknya penghangat ruangan mini dari BSS ini bisa menemani kalian untuk menghangatkan diri mungkin selimut tidak mempan belum punya istri atau suami yang bisa menghangat ikan dan gadget ini kayaknya cocok dan ini jadi panas nih depannya oke dan ini sekilas review singkat dari saya tentang pemanas penghangat ruangan mini dari brand BSS mungkin kalian berminat harganya sekitar 300 ribuan kalau gak salah gak tuh dia gak tuh masih 300 ribu atau enggak kalian bisa cek aja langsung di official store bentuknya bentuknya mini bisa dibawa kemana-mana dan harap ditaruh jauh jangkauan dari jauh dari jangkauan anak-anak karena ini sedikit berbahaya kalau misalkan terpegang sama anak-anak oke sekian review singkat dari saya di bawah video ini ada tombol like dan dislike dipilih saja sesuai dengan keinginan kalian kalau misalkan ada gadget yang pengen kalian rekomendasiin buat review silahkan jejak di komen tinggalkan jejak di komen nanti bakalan saya coba untuk cari gadgetnya dan saya limpio oke guys akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace coba nyalain lagi sebelah sih saya gak mau kalau ke depan kamera kameranya nanti jadi panas dia hmm